Resio bersejarah apa yang tercatat di tanggal 11 Oktober ini, kami hadirkan Today's History. 11 Oktober 1862, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Pangeran Antasari, wafat. Pangeran Antasari wafat di usia 75 tahun karena penyakit cacar dan penyakit paru-paru. Pangeran Antasari adalah pemimpin pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar yang menyandang gelar panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari telah memimpin peperangan demi peperangan di seluruh wilayah Kerajaan Banjar. Salah satunya adalah Perang Banjar yang melibatkan 300 orang prajurit untuk menyerang pasukan Belanda di Pengarun pada tahun 1859. Selama memimpin, Pangeran Antasari dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah menyerah, tertangkap apalagi tertipu bujuk rayu Belanda. Itu dia sejarah kita hari ini. Tentunya selain Pangeran Antasari juga ada banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang telah berusaha untuk memperdekakan negara Republik Indonesia. Saya senang sekali dengan Pangeran Antasari. Karena saya hampir setiap hari selalu lewat jalan Pangeran Antasari. Saya kira karena banyak sekali Pangeran Antasari di dalam dompet Adrian, 2000 perak. Ya ketahuan deh isi dompetnya cuma 2000. Oh gak apa-apa karena kan biasanya saya selalu pakai gesekan-gesekan kartu. Kartunya yang unlimited loh. Boleh lah, boleh lah. Asik, sedap. Black card namanya, plus sedap. Serius kamu? Gak bercanda. Gak sejuk. Tapi saya senang ke Pangeran Antasari sekarang. Jadi di atasnya tuh udah ada flyover. Jadi kalau, ya kan tau kamu? Dari Prapancam menuju arah Cilandak, sekarang kita udah gak harus lewatin banyak lampu merah lagi. Itu lancar jaya kan? Lancar jaya. Itu jalan atas tetap dipanggil jalan Antasari juga? Ya flyover Antasari bilang seperti itu. Terbantulah jadinya. Tapi tidak cantik. Tidak cantik? Iya ya. Kurang cantik. Ya udah lah. Ya udah, nanti taruh Shanas aja disitu kayaknya lebih cantik ya. Enggak, Shanas gak jadi beli rumah di Kemang. Oh gitu. Ya udah, beli rumahnya. Coba kita di Kuningan aja. Jalan Antasari mungkin ada yang dibuka. Yang 30 miliar itu rumahnya. Kamu namanya siapa sih Shanas? Ya itu. Itu loh. Yang covering aja 4.000 meter. Yang mobilnya ada 11. Iya, karena kan bisa menampung garasi mobilnya tuh bisa menampung banyak sekali mobil saya. 30 mobil. 30 atau 11? Saya punyanya 30. Oh asik, oke. Jadi silahkan coba yang ini mungkin mencari properti di daerah Jalan Kuningan, tepat di Jalan Den Pasar 4. Cari yang rumahnya huk, yang ada batu-batu. Nah, silahkan dilihat ya kalau tertarik ya. Itu rumah saya. Siapa sih ya?